Informasi berikutnya menanggapi gugatannya yang ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kuasa Hukum Jubir TPN Aiman Wijaksono, Todung Mulia Lubis, menyebut putusan Hakim adalah putusan yang mengecewakan. Todung menyebut pihaknya tidak melihat adanya alasan hukum yang sah bagi penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti kliennya yang dibersoalkan dalam gugatan ini. Meskipun tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pra-peradilan, Todung menyebut kliennya tidak menutup pintu terhadap upaya hukum lain yang dapat diambil ke depannya. Sebelumnya Aiman mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyoal beberapa barang bukti yang disita penyidik poldah terkait dengan kasusnya, dianggap tidak sah karena tidak berkaitan dengan dugaan kasus yang tengah dihadapinya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!